Intro Shenyang FC-1 atau C-31 yang juga dijuluki sebagai Gear Falcon atau Falcon Eagle adalah sebuah jetempur bermesin ganda generasi kelima yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan asal Cina yakni Shenyang Aircraft Corporation. Pesawat ini merupakan jetempur siluman kedua yang dikembangkan oleh Cina setelah J-20. Jetempur J-31 memiliki kemampuan pertahanan canggih untuk mendukung pertempuran udara dan pemboman udara. Selain itu, ia bisa menghancurkan sistem pertahanan udara musuh. Beberapa sumber melaporkan bahwa Cina berencana untuk memproduksi sekitar seribu unit pesawat tempur siluman ini. Kemungkinan, ia juga akan diusulkan untuk pelanggan ekspor, mengingat J-20 sudah ditetapkan hanya akan digunakan oleh Cina. Pengembangan pesawat ini sendiri dimulai sekitar tahun 2008. Rumor yang beredar meyakini bahwa pada tahun 2007, Cina menerima cetak biru dan informasi rahasia lainnya dari F-35 Joint Strike Fighter. Data ini lalu digunakan untuk membangun J-31. Diperkirakan bahwa informasi rahasia yang dicuri itu membuat Cina melangkah 25 tahun lebih cepat pada penelitian dan pengembangan. Dalam beberapa dekade ini, Cina membuat lompatan yang begitu besar. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan berniat merebut tahta penguasa dunia, yakni Amerika, baik dalam hal teknologi, ekonomi maupun militer. Dengan gelontaran dana yang begitu besar, tentu bukan hal yang mustahil bagi Cina untuk mengembangkan industri pertahanannya dengan berbagai jarak. Sehingga tidak heran hanya Amerika, Rusia, dan Cina yang mampu membangun jet tempur generasi kelima. Ketika pemerintah komunis Cina mendukung pengembangan pesawat tempur siluman Chengdu J-20 yang memang hanya akan digunakan di dalam negeri dan tidak dijual untuk negara lain, Shenyang Aircraft Corporation memilih untuk mengembangkan proyek sendiri. Tujuannya untuk mengamankan pelanggan ekspor potensional, mengingat J-20 hanya digunakan eksklusif oleh Cina layaknya F-22 Raptor. Tidak jelas kapan J-31 mulai dikembangkan, mengingat Cina adalah negara yang tertutup, sehingga hanya sedikit informasi yang ada. Tetapi, menurut beberapa sumber, pengembangan pesawat ini dimulai sekitar tahun 2008. Tumor yang beredar meyakini bahwa pada tahun 2007, Cina menerima cetak biru dan informasi rahasia dari F-35 Joint Strike Factor. Data inilah yang kemudian digunakan untuk mendukung pembuatan J-31. Memang jika dilihat dari penampilan luar, prototipe J-31 sekilas mirip dengan campuran F-35 dan F-22 Raptor, yang membedakan hanyalah konfigurasi mesin yang digunakan, di mana F-35 menggunakan single engine dan J-31 dengan double engine. Ukurannya pun juga hampir sama dengan F-35. Namun sebagian analis berpendapat bahwa J-31 lebih didasarkan pada F-22 Raptor, karena kesamaan pada platform bentuk aerodinamis dan konfigurasi badan pesawat. Setelah pengembangan selama 4 tahun, J-31 akhirnya mulai diperkenalkan kepada publik dalam ajang China International Aviation and Aerospace Exhibition 2012 yang seakan memberikan isyarat kepada beberapa negara yang berminat untuk membeli F-35, tetapi terbentur oleh aturan Kongres Amerika. Di tahun yang sama, pesawat ini pun akhirnya melakukan penerbangan perdananya. Secara dimensi, J-31 memang lebih kecil dari Chengdu J-20, dengan panjang 17,3 meter, lebar sayap 11,5 meter, dan tinggi 4,8 meter. Sementara berat lepas landas maksimumnya adalah 28.000 kilogram. Pada bagian persenjataan, J-31 memiliki dua ruang senjata internal yang masing-masing dapat membawa dua rudal jarak menengah, ditambah dengan dua hardpoint berat dan satu ringan di setiap sayapnya. Total, pesawat ini mampu membawa muatan hingga 8.000 kilogram. Persenjatanya meliputi rudal jarak pendek PL-10 dan rudal udara-keudara jarak menengah PL-12. Sedangkan pada salah satu bagian yang paling krusial, yakni daya dorong, rencananya JTK-1 dilengkapi dengan dua mesin WS-19 turbofan afterburning. Menurut Klein, kecepatan maksimum dari mesin ini adalah 2200 km per jam atau Mach 1,8, dengan jangkauan tempur hingga 1250 km dengan bahan bakar internal atau 2000 km dengan tambahan tanki eksternal. Tetapi pada prototipenya, pesawat ini masih menggunakan mesin RD-93. Biha Ajinah pun berharap untuk nantinya dapat menempatkan mesin kuatan domestik pada pesawat tempur versi produksi. Meski dikategorikan sebagai jet tempur generasi kelima, namun biha Amerika percaya bahwa begitu JTK-1 memasuki layanan, kemungkinan ia tidak lebih dari sekedar tandingan pesawat tempur generasi keempat yang ada, seperti F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F-18 Hornet. Meskipun dirancang agar terlihat seperti pesawat tempur siluman, memang tidak ada kepastian dalam mengetahui seberapa baik tim Desenseng yang mengembangkan penampang radar rendah. Belum lagi mesin kuatan Rusia Klimov RD-93 yang dinilai tidak seberapa efektif untuk digunakan dalam jet tempur generasi kelima. Mesin RD-93 sendiri merupakan mesin yang digunakan pesawat generasi keempat Rusia, yaitu MiG-29. Tentu akan jauh berbeda dengan mesin yang memang khusus dirancang untuk F-35 atau F-22. Meskipun FJ-31 atau J-31 dianggap kebanyakan orang sebagai barang tiruan dari F-35, namun harus diakui China telah mengambil lompatan besar dalam bidang teknologi pertahanan. Dengan riset yang terus berjalan didukung dengan anggaran yang begitu besar. Maka tidak heran jika setidaknya mereka telah menjadi raksasa di Asia dan berani menantang tetangganya baik Asia Timur maupun Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!